Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan menyambung ke Mas Roy tadi untuk menanggapi bagaimana dengan fakta bahwa para pejabat yang ada selama ini justru satu persatu tertangkap OTT dalam kasus dana desa, sementara kita masih mau menyalurkan lagi dana kelurahan. Iya, tantangan kita negara ini ya dalam mengelola keuangan daerah, itu kan soal sistem transparansi yang belum terbangun di pemerintah daerah. Kemudian juga pemerintah daerah belum sepenuh hati mendorong partisipasi masyarakat. Kalau transparansi dan partisinya jalan, sebetulnya itu bisa mengurangi ruang-ruang pejabat untuk korupsi. Ini tantangan kita. Pun juga saya kira dengan dana desa. Dana desa itu meskipun undang-undangnya itu menyebutkan diproses, dibahas atau direncanakan bersama masyarakat, toh memang masih banyak desa juga yang misalnya di dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa dan anggaran desa, itu masih dominan elit desa. Masyarakat itu belum sepenuhnya terlibat. Ini tantangan saya kira. Nah, yang paling saya kira pertama adalah kita harus sepakat dulu. Kalau bagi IBC, semakin banyak anggaran yang turun ke masyarakat, justru itu bagus. Nah, ini tinggal kita membenahi tata kelolahnya. Yang pertama adalah bagaimana sistem transparansinya. Itu benar-benar diwujudkan. Jadi tidak hanya sekedar sebuah dokumen atau kata-kata atau sebuah macam kertas dalam kebijakan, tetapi diimplementasikan. Yang kedua adalah bagaimana menstimulasi partisipasi masyarakat itu. Tanpa transparansi, sulit kita wujudkan partisipasi. Dua ini saya kira penting, sehingga nanti akan wujudkan akuntabilitas. Nah, dana kelurahan, kalau lihat dari PP-nya sebetulnya, bangunannya sudah mulai masuk. Bahwa kegiatan pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat, itu diputuskan lewat musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Cuma pertanyaannya adalah nanti, masyarakat mana yang terlibat? Kemudian metodenya seperti apa? Catatan Kret IBC terhadap proses musyarembang di seluruh daerah, adalah dia masih sangat administratif. Administratif maksudnya gini, belum betul-betul kita lihat sebuah bangunan partisipasi di dalam menyusun, melakukan musyarembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan, keupatan kota, sehingga program-program yang muncul dalam APBD, itu sebetulnya dalam kepala birokrasi, bukan kepala masyarakat. Nah, ini harus ke depan tantangan pembangunan daerah adalah bagaimana pusat itu membangun sebuah sistem yang betul-betul bisa membangun nilai-nilai partisipasi dalam prosesnya. Nah, kita sudah punya PP45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Nah, itu harusnya diimplementasikan. Nah, dana kelurahan itu bisa menstimulasi partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan, pun juga dengan dana desa. Kita berharap bahwa masyarakat nantinya tidak hanya mengawasi dana kelurahan, tapi dia bisa mengawasi APBD, bahkan bisa mengawasi APBD. Oke, baik. Kita tanyakan langsung ke Pak Sarifudin. Pak Sarifudin, bagaimana menjawab PR yang masih bolong-bolong itu dari dana desa, kemudian sekarang tantangannya mau mengucurkan dana kelurahan? Soal transparansi, soal partisipasi masyarakat, bagaimana memastikan masyarakat mana yang akan berpartisipasi, dan kemudian juga masalah pengawasan? Ya, saya pikir memang untuk menjaga bagaimana kemudian pengelolaan keuangan, apakah itu dana desa maupun dana kelurahan ini, supaya digunakan tepat sasaran, memang itu perlu keterlibatan semua pihak. Baik itu unsur masyarakat dalam melakukan pemantauan, pengawasan, juga pihak-pihak stakeholder terkait lainnya. Dan tentunya juga saya setuju tadi apa yang dikatakan Mas Roy, dari pihak pengelola dana kelurahan ini juga kita minta tanggung jawabnya, transparansinya, dan akuntabilitas di dalam pengelolaan ini, pengelolaan keuangan dana kelurahan ini. Dan saya pikir saat ini masyarakat kita juga sudah sangat cerdas, sudah sangat kritis, rasanya sudah susah juga untuk dibohongi lah kira-kira begitu, ketika ada sesuatu yang salah yang dilihat di lingkungannya, termasuk yang terdekat dengan mereka adalah di dalam pengelolaan keuangan desa maupun keuangan kelurahan. Oke, baik. Terakhir saya akan bertanya lagi ke Ibu Ayrin. Ibu Ayrin, bagaimana memastikan, menjamin bahwa kalau kemudian dana ini jadi dikucurkan di 2019, aparatur yang menjadi pengelola dana kelurahan ini, mampu untuk mengelolanya dengan transparan dan kemudian bertanggung jawab dan tepat sasaran? Pertama, pahami dan ketahui mengenai regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Kadang kesalahan terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, lakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, lakukan pengawasan. Pengawasan baik dari kami intern, inspektorat, atau misalnya dari kecamatan kelurahan, dari kecamatan dan juga dari tingkat inspektorat. Dan juga tentu jangan lupa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena kami berharap dengan adanya dana kelurahan ini, ada proses partisipasi aktif dari masyarakat, dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses juga pengawasan dan evaluasi nanti pada saat setelah selesai program-program dan kegiatan dari anggaran dana kelurahan ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Airin untuk berbagi waktu bersama kami di Prime Time Talk. Dan juga terima kasih Mas Roy dan Pak Sarifudin sudah hadir di studio kami untuk Prime Time Talk hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Ludmilla Undur Diri. Terima kasih dan sampai jumpa.